Kasus pembakaran bendera bertuliskan kalimat tawhid yang diduga dilakukan oleh Oknum Banser masih menuai kontroversi hingga hari ini. Majelis Ulama Indonesia atau MUI menyesalkan perbuatan tersebut. Ya, MUI secara tegas meminta agar Oknum Banser tersebut meminta maaf kepada umat Islam agar tidak terjadi kegaduhan lebih lanjut. MUI merasa prihatin dan menyesalkan kejadian pembakaran bendera yang bertuliskan kalimat tawhid tersebut karena telah menimbulkan kegaduhan di kalam umat Islam. Dua, MUI meminta kepada yang telah melakukan tindakan tersebut untuk meminta maaf dan mengakui kesalahannya secara terbuka kepada umat Islam. Sementara itu, Mabes Polri masih terus berkoordinasi dengan Polres Jawa Barat dan Polres Garut untuk menyelidikian motif Oknum Banser tersebut. Oknum Banser ini melakukan pembakaran bendera tawhid pada Senin sore di Garut, Jawa Barat. Rekaman aksi ini menjadi viral dan menimbulkan protes dari umat Islam di beberapa wilayah Indonesia. Polri, dalam hal ini Polres Garut sudah mengambil langkah, yaitu meminta keterangan kepada tiga orang. Yang muncul dalam video yang setelah viral di media sosial. Dua, keterangan sementara dari tiga orang yang diamankan oleh Polres Garut bahwa mereka membakar bendera hati atau istri tawhid Indonesia yang telah dinyatakan pelarakat menginapkan. Terima kasih. Terima kasih.